Intro Ah saudara-saudara yang amat dihormati Puan-puan dan popan Ini pasti pengumuman Yang dinantikan seluruh Malaysia Pasti juga pengumuman Yang mengejutkan Kepimpinan Pembangkang dan Perikatan Nasional Di sini disebutkan Beberapa calon-calon Perdana Menteri Calon Perdana Menteri Yang boleh Menggantikan Anwar Ibrahim Wah Sudah pasti kita mendengar ada calon Sebelum ini Ada yang berkata daripada Kepimpinan Pembangkang pun ada Calon Dari Barisan Nasional pun ada calon Namun bagaimana pula dengan parti Daripada Anwar Ibrahim sendiri Yaitu PKR Nah saudara-saudara Saya melihat ataupun saya mendapat satu maklumat Yang menyebut Beberapa nama yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim Sebagai Presiden PKR Dan juga sebagai Ketua Eksekutif Negara Ataupun Perdana Menteri Nah saudara-saudara Saya tidak cakap Anwar Ibrahim Akan letak jawatan dalam masa yang terdekat ini Bila ada yang bertanya Anwar Ibrahim letak jawatankah Presiden PKR atau PMX Tidak Anwar Ibrahim belum ada pengumuman Berkaitan dengan peletakan jawatannya Nah memanglah akan datang Mungkin tak tahu bila berapa tahun lagi Berapa penggal lagi Anwar boleh bertahan Tapi kita tidak tahu bila Anwar akan letak jawatan Nah Tapi saudara-saudara Ada satu maklumat yang hari ini Yang saya nak kongsikan Dimana Nick Nazmi Namakan pemimpin PKR Yang boleh gantikan Anwar Nah Presiden PKR Nick Nazmi Nick Ahmad Berpendapat Parti itu tidak kekurangan pemimpin Yang memiliki kelayakan Sebagai Perdana Menteri Dalam satu wawancara Dengan Malaysia kini Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu Menyebut beberapa nama Pemimpin yang menurutnya Boleh menggantikan Anwar Sebagai Presiden PKR Dan Ketua Ezeketif Negara Kita ada pemimpin Seperti Rafi Ziramli Yang juga timbalan Presiden Parti ini Kita memiliki Saifuddin Masutiyot Jadi menurut saya Jika anda tanya Kepada saya Mereka adalah Dua pemimpin paling senior Dalam parti ini Barisan seterusnya Barisan seterusnya Maksud saya Antara naib Presiden Parti Ada orang-orang Seperti Amiruddin Syari Nurul Izzah Saya juga salah seorang naib Presiden Jadi menurut saya Dari segi itu Kita tidak kekurangan Bakat pada masa depan Katanya Nah inilah Barisan calon yang boleh Menggantikan Anwar Sebagai Presiden PKR Menurut Nick Nazmi Wawancara ini Dijalankan minggu lalu Sebena ulang tahun Ke-25 penubuhan PKR Yang jatuh pada tanggal 4 April Nick Nazmi ditanya Siapa yang menurutnya Boleh memimpin negara Dan menerajui PKR Selain Anwar Memandangkan parti itu Bermula sebagai sebuah gerakan Yang menyokong Anwar Sejak 1999 Dan sinonim dengan Tokoh reformasi itu Rafizi pada masa ini Menyendang jawatan Sebagai Menteri Ekonomi Manakala Saifuddin Yang merupakan Setiausaha Agung PKR Memegang portfolio Sebagai Menteri Dalam Negeri Nah saudara-saudara Bagaimana pula Dengan juru cakap kerajaan Menteri Komunikasi Fahmi Fazil Tidak pula disebutkan Tapi mungkin Fahmi Fazil Mungkin beliau Memang Memegang jawatan Sebagai Menteri Tapi mungkin beliau Ada jawatan Juga di dalam Parti PKR Amiruddin Syari Pula Memegang jawatan MP Selangot Manakala Nurul Izzah Yang juga Anak Sulung Anwar Tidak sebarang jawatan Dalam kerajaan Nah itu menjadi Persoalannya lah Kenapa Nurul Izzah Tidak sebarang jawatan Nah saudara-saudara Apa komen Anda Berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Nah tapi sebelum itu Adakah selepas Senarai calon ini Diumumkan Mungkin kita boleh Simpulkan Hanya di dalam Olasan ini Selamat tinggal Bedirnya Asid Selamat tinggal Mahadir Dan mana-mana lah Pemimpin Kepimpinan Parti politik Yang memusuhi Anwar hari ini Yang mempunyai Cita-cita Untuk menjadi Perdana Menteri lagi Setelah pasti hancur Cita-cita mereka Sekiranya Nama-nama yang Diumumkan sebentar tadi Layak Dan akan menjadi Perdana Menteri Pada masa akan datang Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan bapuan Yang amat dihormati Saudara-saudara Seorang Aktivis Politik Ataupun Kita boleh kata Daripada Pihak pembangkang Cegubat Yang akhirnya Dipanggil polis Nah Dipanggil polis Bukan untuk ditangkap Bukan untuk ditahan Namun Hanya untuk Merakam Percakapannya Nah Saudara-saudara Kenapa Cegubat Dipanggil polis Bukit Aman pula Nah Di sini Di dalam satu artikel Polis Rakam Keterangan Cegubat Berkait Hantaran Kek Cai Menghadap Agong Badrul Hisham Syaharin Ataupun Cegubat Mungkin Disiasat Di bawah Akta Hasutan 1948 Dan Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 Aktivis Politik Badrul Hisham Syaharin Hadir Ke ibu Pejabat Polis Bukit Aman Untuk Memberi Keterangan Berhubung Hantaran Di media Sosial Membabitkan Pertemuan Antara Yang Di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Bersama Pengasas Kek Sukamat Cai Kikan Di Istana Negara Badrul Atau Lebih Dikenali Sebagai Cegubat Dalam Sinang Media Sebelum Dirakam Percakapan Berkata Beliau Mungkin Disiasat Di bawah Akta Hasutan 1948 Dan Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 Saya Hadir Ke Bukit Aman Kerana Dipanggil Polis Berhubung Hantaran Saya Pada 5 April Yang Membelah Imej Raja-Raja Melayu Daripada Dirosakkan Imej Saya Menulis Dengan Penuh Sopan Dan Melontar Pandangan Betapa Tidak Kena Dengan Bahagian Protokol Membenarkan Seseorang Kena Tuduh Di Mahkamah Dalam Kes Menghina Kalima Allah Dibenar Mengadap Katanya Badru Turut Mendakwa Siasatan Terhadapnya Adalah Merupakan Satu Bentuk Intimidasi Dan Menegaskan Bahawa Beliau Juga Tidak Akan Menyerahkan Gajet Miliknya Serta Bersedia Ditahan Maksudnya Cegubat Bersedia Untuk Ditahan Beliau Kemudiannya Masuk Memberi Keterangan Pada 12-15 Tengah Hari Kontroversi Kekamat Bermula 13 Mac Lalu Apabila Beberapa Gambar Stoking Terterah Kalima Allah Ditemui Di Cawangannya Di Bandar Sunway Tersebar Di Media Sosial Sekaligus Mencetuskan Kemarahan Orang Islam Dan Desakan Boykot Sosial 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 Polis Pengasas Kekamat Chai Kikan Dan Istrinya Lo Sio Mui Yang Juga Pengarah Syarikat Lidakwa Di Mahkamah Session Sialam Atas Pertuduhan Melukakan Perasaan Agama Orang Lain Kerana Menjual Stoking Itu Bagaimanapun Mereka Mengaku Tidak Bersalah Isu Itu Berlarutan Apabila Tiga Cawangan Kekamat Di Baling Bom Petrol Yaitu Di Bidor Terak Dan Kuantan Pahang Serta Kejadian Terbaru Di Kucing Sarawak Tiga Pertuduhan Lalu Sultan Ibrahim Berkenan Menerima Mengadab Chai Di Istana Negara Kepada Seri Paduka Baginda Serta Seluruh Umat Islam Sultan Ibrahim Juga Bertita Jangan Ada Pihak Yang Mengambil Kesempatan Keatas Perkara Itu Termasuk Menghasut Rakyat Saya Tidak Mahu Perkara Ini Berlarutan Titah Agong Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Terim